Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sulis Tiani, Siti Nurahmati Aziza, dan Faizal Arki. Di sini kami akan menjelaskan tentang mikrobiologi pangat. Terbelakang, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan bantuan alat, yaitu mikroskop. Mikrobiologi pangan adalah salah satu cabang dari mikrobiologi yang mempelajari peranan mikroba. Mikroba dapat ditemukan di mana-mana, misalnya di dalam air, tanah, udara, tanaman, hewan, dan manusia. Oleh karena itu, mikroba bisa masuk ke dalam pangan melalui berbagai cara, misalnya melalui air yang digunakan untuk mencuci bahan baku pangan. Ada pun pokok materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian mikrobiologi pangan, kemudian klasifikasi mikroorganisme dalam bidang pangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada mikroba pangan, dan yang terakhir, peran positif serta negatif mikroba dalam mikrobiologi pangan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian mikrobiologi pangan. Mikrobiologi dalam bahasa Yunani diartikan sebagai mikros yang berarti kecil, bios yang berarti hidup, dan logos yang berarti ilmu. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh mata, melainkan harus menggunakan bantuan mikroskop. Mikrobiologi dalam konteks pembagian ilmu modern, mencakup studi tentang bakteri, jamur, dan virus. Mikrobiologi pangan adalah salah satu cabang mikrobiologi yang mempelajari bentuk, sifat, dan peran mikroorganisme dalam rantai produksi pangan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, seperti kerusakan pada pangan dan penyebab penyakit bawaan pangan. Untuk rantai produksi pangan yang dimaksud ini adalah sejak pemanenan, penangkapan, penanganan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, pemasaran, perhidangan, hingga pangan siap untuk dikonsumsi. Pembahasan yang kedua, yaitu mengenai klasifikasi mikroorganisme dalam bidang pangan. Kelompok mikroorganisme dalam pangan terdiri atas beberapa spesies dan strain bakteri, kamir, kapang, dan virus yang berperan penting dalam pangan karena kemampuannya. Kemampuan tersebut menyebabkan kerusakan dan penyakit bawaan serta digunakan untuk produksi pangan dan aditif pangan. Selanjutnya, klasifikasi mikroorganisme dalam bidang pangan yang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada bakteri, yang kedua kapang, yang ketiga ada kamir, yang keempat ini ada virus. Nah yang pertama, pada bakteri, nah bakteri ini merupakan salah satu makhluk bersatu atau tunggal yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah menurut Sopani dan juga Wardah, di antara empat kelompok mikroorganisme pangan, bakteri ini merupakan kelompok yang paling terbesar. Karena bakteri dapat berada di hampir semua jenis pangan dengan lanjut pertumbuhan yang tinggi, bahkan pada pangan yang tidak dapat ditumbuhi oleh kamir dan juga kapang. Selanjutnya, itu ada kamir. Kamir ini merupakan organisme bersel tunggal yang termasuk dalam kelompok fungi. Berkembang biaknya juga umumnya itu membentuk tunas. Namun ada juga beberapa kamir yang berkembang biak dengan cara membelah. Pada umumnya juga, jika tumbuh pada pangan, kamir ini ada yang menyebabkan kekerusakan, tetapi ada juga beberapa kamir yang digunakan dalam pembuatan fermentasi makanan. Selanjutnya, kapang. Kapang ini merupakan mikroba dalam kelompok fungi yang berbentuk filamen. Strukturnya itu terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hiva. Kumpulan dari banyaknya hiva membentuk kumpulan massa yang disebut dengan miselium dan lebih mudah dilihat oleh mata tanpa menggunakan mikroskop. Contoh miselium ini adalah serat putih seperti kapas yang tumbuh pada tempe. Dan yang terakhir itu ada virus. Virus ini merupakan organisme dengan ukuran yang paling kecil dibandingkan dengan organisme lainnya. Virus ini merupakan organisme yang tidak berkembang biak sendiri melainkan harus ada berada pada sel organisme lainnya. oleh karena itu virus ini digolongkan ke dalam parasit. Dan juga virus ini sering mencemari pangan seperti susu, pangan hasil laut, dan sayuran-sayuran serta air. Salah satu virus yang sering mencemari pangan yaitu virus hepatitis A serta virus polio yang sering mencemari susu sapi mentah. Selanjutnya disini ada tabel satu beberapa jenis kapang untuk fermentasi dan perusak bahan pangan. Yang pertama jenis kapangnya itu aspergilus warna sporanya hitam hijau yang pangan yang dirusaknya roti, serealia, dan kacang-kacangan makanan yang di fermentasinya kecap atau tauco. Yang kedua jenis kapangnya penicillium warna sporanya biru-hijau pangan yang dirusaknya buah-buahan citrus dan keju makanan yang di fermentasinya itu keju Yang ketiga jenis kapang risopus warna sporanya hitam di atas warna hijau berwarna putih biru-hijau pangan yang dirusaknya roti sayuran dan buah-buahan makanan yang di fermentasinya tempe atau oncom hitam Yang keempat jenis kapangnya neospora atau monilia warna sporanya oranye merah pangan yang dirusaknya nasi makanan yang di fermentasinya oncom merah Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada mikroba pangan dibagi menjadi dua faktor yang pertama ada faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik nah pada faktor intrinsik ini adalah faktor yang terdapat pada bahan pangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikrobia baik memacu maupun menghambat pertumbuhan mikroba pada bahan pangan tersebut selanjutnya ada faktor ekstrinsik faktor ekstrinsik ini adalah faktor-faktor yang berasal dari luar bahan pangan baik dari lingkungan penyimpanan yang dapat mempengaruhi bahan pangan dan pertumbuhan mikrobia selanjutnya faktor intrinsik ini dibagi menjadi beberapa jenis yang pertama itu ada faktor aktivitas air yang kedua ada faktor dari nilai pH yang ketiga ada senyawa antimikroba yang keempat itu ada nutrisi yang pertama pada aktivitas air bahan pangan dengan kadar air tinggi atau nilai AW sekitar 0,95 sampai 0,99 umumnya ini dapat ditumbuhi oleh semua jenis mikroorganisme tetapi karena dapat bakteri dapat tumbuh lebih cepat daripada kapan dan kamir maka kerusakan akibat bakteri itu lebih banyak dijumpai yang kedua nilai pH nilai pH pada bahan pangan umumnya berkisar antara 3,6 sampai 8,0 tapi kebanyakan mikroorganisme tumbuh pada pH sekitar 5,0 sampai 8,0 hanya pada jenis-jenis tertentu saja yang dapat ditumbuhkan pada bahan pangan yang mempunyai nilai pH rendah dan ada juga pengelompokan pangan berdasarkan nilai pH yang pertama pangan berasam rendah adalah pangan yang mempunyai nilai pH 4,6 atau lebih misalnya pada daging ikan susu telur dan kebanyakan sayuran pangan semacamnya ini mendapatkan perlakuan pengawetan secara berhati-hati karena mudah mengalami kerusakan oleh bakteri termasuk bakteri patogen yang berbahaya yang kedua pangan asam adalah pangan yang mempunyai pH 3,7 sampai 4 misalnya itu pada beberapa sayuran dan juga buah-buahan yang ketiga pangan yang berasam tinggi adalah pangan yang mempunyai pH di bawah 3,7 misalnya pada asin acar dan yang lainnya perunan pH ini merupakan salah satu prinsip pengawetan pangan untuk mencegah pertumbuhan kebanyakan mikroba selanjutnya senyawa antimikroba senyawa antimikroba ini terdapat secara alami di dalam bahan pangan pertumbuhan mikroba pada pangan juga dipengaruhi oleh adanya bahan pengawet yang terkandung di dalamnya yaitu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba bahan pengawet atau disebut juga senyawa antimikroba pada pangan dibedakan menjadi tiga golongan berdasarkan sumbernya yaitu senyawa antimikroba yang dapat secara alami di dalam bahan pangan misalnya pada asam pada buah-buahan dan beberapa senyawa yang ada pada rempah-rempah yang kedua bahan pengawet yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam bahan pangan atau bahan atau pangan olahan misalnya nitrit untuk menghambat bakteri pada kornet sapi dan sosis garam menatrium klorida untuk menghambat mikroba pada ikan asin dan asam benzoat untuk menghambat kapang dan kamir pada selai dan sari buah dan masih banyak contoh lainnya senyawa antimikroba yang terbentuk oleh mikroba selama proses fermentasi pangan asam laktat hidrogen peroksida dan bakteriosin adalah senyawa antimikroba yang dapat dibentuk oleh bakteri asam laktat selama produk-produk fermentasi seperti yakul susu asid dan lain-lain yang terakhir nutrisi komponen yang dapat digunakan sebagai nutrisi mikroorganisme adalah karbohidrat protein lipida mineral dan vitamin sel mikroorganisme yang tumbuh dalam pangan nutrisi tersebut dipasok dari pangan beberapa mikroorganisme dalam pangan dapat dimanfaatkan gula alkohol dan asam amino sebagai sumber energi selain faktor intrinsic ada juga faktor extrinsic yang artinya berasal dari luar bahan pangan baik dari lingkungan maupun keadaannya yang pertama itu ada kelembapan relatif atau RH bisa dibaca juga bahasa inggrisnya yaitu relatif humidity daerah yang mempunyai nilai AW AW itu bisa diartikan sebagai worker activity jadi daerah yang mempunyai nilai AW tinggi dapat menjadi tempat mulai pertumbuhan mikroorganisme jadi pangan yang mempunyai permukaan lebih luas itu dapat mudah mengalami kerusakan oleh mikroorganisme maka dari itu penyimpanan pangan tersebut harus di tempat yang aman yang kedua itu ada suhu pangan dapat terpapar oleh berbagai suhu dari mulai kita memproduksi hingga waktu kita memakannya berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan mikroba dibedakan atas tiga kelompok sebagai berikut yang pertama ada sycrophil yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan antara 0-20 derajat celcius yang kedua itu ada mesofil yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan antara 20-45 derajat celcius yang ketiga itu ada termofil yaitu mikroba yang mempunyai suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat celcius selanjutnya ada gas atmosfer komposisi gas di atmosfer berpengaruh terhadap potensial redox serta menentukan kekembangan dan laju pertumbuhan mikrobrisme dalam pangan mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya sebut aerob sedangkan mikrobia yang tidak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya dan dapat menggunakan karbon dioksida sebagai obligat ada ada juga mikroba yang hanya sedikit membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya yang biasa disebut fakulatif anaerob selanjutnya ada peran positif dan negatif mikroba dalam mikrobiologi pangan yang pertama itu ada peran positif penggunaan mikroorganisme untuk menghasilkan bahan-bahan tertentu telah diketahui sejak beberapa abad yang lalu terutama penggunaan beberapa jenis hammer dalam industri alkohol pembuatan roti keju dan sebagainya seperti yang telah diketahui semenjak beberapa abad yang lalu beberapa mikroorganisme sudah digunakan untuk membuat makanan yang diperimentasi diantaranya itu manfaat dari mikroorganisme yang pertama itu adalah pembuatan oncom pembuatan tempe pembuatan kecap pembuatan tape terasi dan yang lainnya selain peran positif ada juga peran negatifnya mikroba yang merugikan misalnya yang menyebabkan kerusakan atau kebusakan pangan dan sering menimbulkan penyakit atau keracunan pangan jadi menghasilkan toksin contohnya adalah jamur pada roti dan kacang-kacangan selama penyimpanan busuknya buah-buahan penyakit tipes diare toksin tempe bomkrek dan lain-lain mikroba dapat masuk ke dalam pangan melalui berbagai cara misalnya melalui air yang digunakan untuk menyeram tanaman atau mencuci bahan baku pangan terutama bila air tersebut tercemar oleh kotoran atau hewan manusia penyakit yang disebabkan oleh pangan dapat dikelompokkan menjadi dua yang pertama itu keracunan makanan timbul akibat memakan makanan yang mengandung toksin jadi sel mikroorganismenya belum tentu masih hidup yang kedua ada infeksi makanan jadi timbul akibat makanan yang mengandung mikroorganisme patogen selanjutnya di bawah ini ada beberapa manfaat mikroba dalam pangan yang pertama itu ada dalam pembuatan oncom pembuatan oncom dapat dipergunakan kapang tempe atau jamur dengan bahan utama kapang neospora sitopila yang dapat menghasilkan oncom kuning kemerahan atau berwarna jingga yang kedua itu ada pembuatan kecap mikroorganisme yang berguna dalam proses pembuatan kecap adalah jenis kapang yaitu aspergillus orizae aspergillus wenti dan bonelia sitopila yang selanjutnya adalah pembuatan tempe pembuatan tempe juga menggunakan peran kapang yaitu terdiri dari spesies jenus aspergillus sakrohomikes kandida honsenula dan acetobacter selanjutnya ada pembuatan tempe tempe merupakan salah satu contoh makanan fermentasi yang kaya akan protein dan mungkin sudah dikenal oleh halayak umum ya jadi tempe itu menggunakan jenis kapang yaitu risopus selanjutnya ada pembuatan terasi pada dasarnya proses pembuatan terasi ini adalah proses fermentasi yang menggunakan bakteri yang tahan gram atau bakteri halopilik atau oleh aktivitas enzim yang menyebabkan terjadinya proses otolisis selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yang pertama itu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia pada bahan pangan dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik yang kedua faktor intrinsik adalah faktor-faktor yang terdapat pada bahan pangan contohnya yaitu dari aktivitas air nilai pH senyawa antimikroba dan juga nutrisi yang ketiga itu ada faktor ekstrinsik adalah faktor-faktor yang berasal dari luar bahan pangan contohnya yaitu suhu kelembapan relatif dan gas atmosfer selanjutnya yang keempat ada peran positif dari mikrobia jadi peran positif dari mikrobia adalah sebagai salah satu bahan pembuatan makanan yang fermentasi seperti tempe tape nataliko kotrasi dan sebagainya yang terakhir itu ada peran negatif mikroba jadi ada mikrobia yang mencapai kerusakan atau kebusukan pangan dan juga sering menyebabkan penyakit atau keracunan pangan mungkin hanya sampai situ presentasi yang bisa kami sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati